Selamat datang di channel Hidup Sehat Alami. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai superfood khas Indonesia yang kaya manfaat. Silahkan like dan subscribe untuk pengembangan channel ini. Dan nyalakan tanda loncengnya agar kamu tidak ketinggalan info terbaru dari channel ini. Semakin banyaknya minat terhadap gaya hidup sehat, nyatanya memberikan pengaruh yang baik kepada ketertarikan untuk superfood. Di Indonesia, sebenarnya banyak sekali superfood yang sudah sering kita konsumsi. Tapi mungkin masyarakat tidak tahu bahwa bahan makanan yang akan kita bahas ini termasuk ke dalam superfood. Suatu bahan makanan yang disebut superfood biasanya karena kandungan vitaminnya sangat tinggi, punya kandungan antioksidan dan lainnya yang memang sengaja dipopulerkan agar diketahui oleh masyarakat bahwa makanan ini baik untuk kesehatan. Di masa sekarang manusia juga sangat membutuhkan antioksidan dan berbagai multivitamin yang dapat ditemukan pada superfood. Berikut ini beberapa superfood khas Indonesia yang kaya manfaat yaitu 1. Tempe Tempe, superfood khas Indonesia yang pertama ini namanya sedang naik daun. Tempe mulai dilirik banyak pegiat plant-based karena kandungan nutrisi dan cara pengolahannya yang mudah. Tempe kerap dijadikan menu vegetarian untuk menggantikan protein hewani. Tempe merupakan hasil fermentasi kacang gedelai dengan jamur risopus oligosporus, ragi tempe. Proses fermentasi tersebut menambah kaya rasa tempe, dan juga membuat tempe mudah dicerna. Tempe mengandung senyawa isoflavon yang membantu menurunkan kolesterol jahat serta melawan radikal bebas. Superfood khas Indonesia ini juga sumber kalsium yang tak kalah baik dari susu. Sehingga bermanfaat untuk meningkatkan kepadatan tulang dan mencegah osteoporosis. 2. Sukun Bagi milenial nama sukun mungkin agak kurang familiar. Padahal sukun termasuk salah satu superfood lokal yang punya nutrisi lengkap. Sukun merupakan sumber karbohidrat dan serat yang baik untuk tubuh. Selain itu, sukun merupakan sumber protein nabati yang dilengkapi antioksidan, berbagai vitamin, kalsium, dan zat besi. Sukun kerap dihidangkan pada olahan sayur, tapi ada juga yang mengolah sukun sebagai camilan, atau karbohidrat pengganti nasi. 3. Ketan Hitam Indonesia juga memiliki biji-bijian yang termasuk dalam kategori superfood, yakni ketan hitam atau beras hitam. Menurut whole grains kaunjil, ketan hitam memiliki kandungan antosianin 6 kali lebih tinggi daripada beras coklat atau putih. Manfaat ketan hitam sangat baik untuk menurunkan kadar gula darah, dan juga kesehatan jantung. Menariknya, ketan hitam bisa dimanfaatkan sebagai masker untuk merawat kulit wajah secara alami. 4. Daun Kelor Salah satu superfood lokal ini sudah sangat melegenda bagi para ibu menyusui. Karena dipercaya dapat memperlancar asi bagi ibu menyusui. Namun, selain itu, daun kelor juga memiliki banyak nutrisi yang baik untuk kesehatan. Seperti fitonutrien, vitamin, dan antioksidan yang dapat membantu proses detoksifikasi dalam tubuh dan mencegah inflamasi. 5. Manggis Buah yang sempat viral beberapa tahun lalu ini karena dipercaya sangat baik untuk kecantikan. Memang tidak salah, karena manggis dipercaya dapat memperlambat penuaan dini pada kulit wajah. Namun superfood ini juga menyimpan banyak nutrisi lainnya. Kandungan santon misalnya, yang dapat mencegah berbagai penyakit kardiovaskular, memperbaiki sel-sel yang rusak akibat radikal bebas, menangkal penyakit degeneratif, serta kerusakan fisik dan mental. 6. Bawang putih Bahan wajib yang selalu ada di dapur seluruh rumah di Indonesia ini ternyata termasuk superfood. Bawang putih mengandung vitamin C, vitamin B6, serta kaya serat. Manfaat bawang putih antara lain, membantu mengelola kolesterol, mengendalikan tekanan darah, sekaligus meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Bahkan, sebuah penelitian mengungkapkan, bawang putih juga dapat membantu mencegah terjadinya berbagai jenis kanker. 7. Salak Mungkin tidak ada yang mengira kalau kulit salak yang agak kasar ternyata punya banyak manfaat. Sebuah penelitian menunjukkan, ekstra kulit salak dapat menstimulasi produksi sitokin melalui stimulasi terhadap makrofak, salah satu sel terpenting dalam sistem pertahanan tubuh. Selain itu, buah salak juga mengandung kalsium, flavonoid, vitamin C, saponin, dan tanin yang dapat menjaga kesehatan kulit dari dalam. 8. Ikan Gabus Kalau di luar negeri ada ikan salmon, di Indonesia ada ikan gabus sebagai superfood yang layak dikonsumsi. Dalam beberapa penelitian mengungkapkan bahwa ikan gabus memiliki efek anti-nyeri, anti-demam, anti-depresan, anti-peradangan, anti-jamur, anti-mikroba, dan mengoptimalkan proses penyembuhan luka. Itulah 8 superfood asli Indonesia. Persembahan dari channel Hidup Sehat Alami Sampai jumpa dan terima kasih. Sampai jumpa dan sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa dan sampai jumpa di video selanjutnya.